Intro Hai Mereka Lavers, jumpa lagi dengan saya Dody Faryanto Kali ini kita akan membahas mengenai perumusan dari volume bidang 4 beraturan Itu kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya itu regular tetrahedron Di sini kita akan menentukan atau merumuskan volume dari bidang 4 beraturan ini Dengan menggunakan kubus, jadi memanfaatkan kubus Jadi kita tidak akan melalui yang seperti galos L sekali tinggi yang langsung dari tetrahedron Tapi kita melalui volume dari kubus Hubungannya dengan volume dari kubus Yuk kita akan membahas Ya pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dalam bidang 4 beraturan Atau lebih banyak disebut tetrahedron Regular tetrahedron Yaitu bangun ruang yang mempunyai 4 sisi Yang mempunyai 4 sisi Yang masing-masing rusuknya sama panjang Mau gak mau bentuknya Ya limas ya Limas Limas yang terbentuk dari segitiga-segitiga sama sisi Nah ini kan ada 4 sisi ya 1, 2, 3, 4 ya Yang mana misal kita misalkan disini karena kita mau merumuskan Jadi panjang sisinya misalkan adalah A ya Semuanya A ya Sekali lagi ini adalah terbentuk dari segitiga-segitiga sama sisi Nah salah satu cara menentukan rungus volume dari tetrahedron Regular tetrahedron ini yaitu Bisa juga kita tentukan apa Tinggi ya Tinggi dari limas ini ya Jadi ini misalkan Ya kita Kita tarik gini ya kan Nah Tari apa Tingginya Ya Ini tingginya ya Lalu Nah gini ya Jadi volume nya adalah Sepertiga luas alas kali tinggi Karena ini termasuk limas ya Nah tapi Yang akan kita bahas disini yaitu Kita memanfaatkan volume dari kubus ya Yuk Misal saya gambar sebuah kubus seperti ini Jadi posisi nya agak miring ya Tapi depan ya Jadi ke depan seperti ini ya Semoga bisa dibayangkan Ini ya kan Ya anggaplah ini kubus ya Ini ya Oke Ini adalah Kubus Misalnya ini adalah kubus Oke Lalu Ya kita Kita akan membentuk Ya membentuk Bidang 4 ini ya Atau Regular tetrahedron ini Di dalam kubus ini ya Oke Jadi salah satu caranya adalah Oke Kita gambar ini Diagonal nya ya Seperti ini Ini kita hubungan diagonal nya kesini Jadi Kita anggap dia terbentuk dari diagonal-diagonal segi Eh diagonal-diagonal Sisi dari kubus-kubus ini ya Jadi ini Oke Ini Lalu ini Di sini ya Oke Nah Lalu ini juga Di sini Nah Itu ya Jadi ini terbentuklah apa Bidang 4 ya Yang ada di dalam Kubus ini ya Karena semuanya Coba kita lihat Satu Dua Tiga Empat ya Terdiri dari empat sisi ya Yang masing-masing Rusuknya Panjang rusuknya ya Panjang rusuknya Sama ya Oke Itu kita Yang kita inginkan adalah Panjang rusuknya adalah A Sehingga kita harus cari tahu dulu ya Panjang rusuk dari Kubus ini Oke Jadi Kalau kita tahu Ini suatu Persegi ya kan Sisi dari kubus ini kan persegi ya Yang diagonalnya Misalnya panjangnya A ya Berarti Berapa panjang rusuk dari Panjang rusuk dari Kubus ini ya Atau panjang sisi dari persegi ini ya Kadang Saya sering tergolak-balik Antara apa Meniput Sisi dan rusuk ya Jadi Ya jadi Kalau ada salah-salah Sebut Mohon dimaklumi ya Ya karena memang Kalau bangun Di Di bangun datar ya Itu Yang ada sisi ya kan Tapi kalau di Bangun ruang ya Untuk bagian Bangun datarnya Untuk bagian sisinya itu Ini Disebut sisi Masih ya Tapi kalau Sudah konteksnya Di bangun ruang Garis ini Jadi rusuk gitu ya kan Ya itu yang sering kadang-kadang Salah ucap ya Oke Dengan bentang goras Kita bisa Apa Tentukan ini S kuadrat Tambah S kuadrat Sama dengan A kuadrat ya Jadi ini 2S kuadrat Sama dengan A kuadrat Jadi S kuadrat Sama dengan A kuadrat Per 2S nya Sama dengan A per akar 2 Ya saya gak mau Saya bukan mau Saya tidak Perasonalkan tersebutnya Saya tulis saja Apa artinya A per akar 2 Jadi Ya rusuk dari Rusuk dari kubus ini adalah A Per akar 2 Oke Nah sekarang kita lihat Volume dari Volume dari Tetrahidron 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 Ini adalah Sama dengan Volume kubus Dikurangi Ya dikurangi Ini kan disini ada Sisa nih sebenarnya Ini sisanya adalah Volume limas Limas dengan Alas segitiga Siku-siku ya Nah itu ada berapa Ada 4 Ya 1 2 Ini yang disini ya Ya 1 1 2 3 Bahwa Sama yang di bagian sana Yang gak kelihatan ya Jadi dikurangi 1 2 3 4 ya 4 kali Volume Limas Dengan alas apa Segitiga Siku Siku Segitiga Siku Siku Itu sama dengan tadi Karena rusuknya adalah A per akar 2 Jadi A per akar 2 Pangkat 3 ya Oke A per akar 2 Pangkat 3 Dikurangi Oke Oke ini A per 2 Pangkat 3 dikurangi 4 kali Volume Dari 5 segitiga Siku-siku Ya 5 segitiga Siku-siku Yaitu 1 per 3 Luas alas kali tinggi ya 1 per 3 Alasnya Alasnya kan Segitiga Siku-siku ya Jadi tinggal apa A per akar 2 Kali A per akar 2 Bagi 2 ya Ini berarti setengah Kali A per akar 2 Kali A per akar 2 Kali tingginya Yaitu A per akar 2 Jadi ini Pangkat 3 Nah Oke Jadi Saya lanjutkan disini Karena Nggak muat ya Lalu disini Nah Kita berikan Oke Jadi ini Sama dengan Sama-sama punya A per akar 2 Pangkat 3 ya Jadi Taki siwa dicubutin Keluarkan A per akar 2 Pangkat 3 Buka kurung 1 dikurangi Ini Ini kan coret dengan ini 2 2 per 3 ya Jadi 1 dikurangi 2 per 3 Oke Ya Sama dengan 1 per 3 1 per 3 Ini kalau pangkat 3 Jadi A pangkat 3 Ini kalau dipangkat 3 Akar 2 kali akar 2 Yaitu 2 ya 2 akar 2 Oke Jadi sama dengan Sama dengan A pangkat 3 Per 6 akar 2 Ya Per 6 akar 2 Nah Kalau kita Rasionalkan penyebut Jadi sama dengan Kita kalikan akar 2 Kalikan akar 2 Jadi pembilang dan penyebut Kita kalikan akar 2 Ini menjadi Akar 2 Per 12 A pangkat 3 Jadi ini adalah Rumus jadi volume Bidang 4 Bidang 4 Benaturan atau Regular Tetrahidron Jadi Ya Mungkin kalian bisa coba Dengan menggunakan Tadi harus mencari Garis tingginya dulu Ya Boleh coba Boleh dibandingkan ya Mana yang lebih Lebih efisien ya Ya Kalau hanya untuk mencari volume Saya rasa sih Ini lebih efisien ya Ini agak panjang Karena Ya memang saya panjangin ya Karena disini Saya jelaskan untuk mencari apa Rusuk dari kubusnya ya Ya Kalau hanya untuk mencari volume Ini lebih efisien Menurut saya ya Karena Gak perlu harus cari Garis tingginya Tapi memang Kalau untuk mencari garis tinggi Yang mau gak mau Ya Lebih Harus melalui Ini ya Proses yang ini Yang tadi harus cari garis tingginya dulu Ya disini kelemahnya Kita gak tau Garis tingginya berapa Ya Kalau dengan cara seperti ini Ya Ya Demikian pembahasan kali ini ya Gak lupa untuk like Share Dan subscribe channel ini Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya